Berhari ke informasi bencana alam di Sumatera Barat, saudara jembatan penghubung antara Nagari Limau Kaum dan Nagari Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar, terputus di terjang lahar hujan Gunung Marapi. Terputusnya jembatan penghubung mengakibatkan dua wilayah terisolasi. Saat ini warga membutuhkan bantuan logistik dan air bersih. Pasalnya banjir lahar hujan mengakibatkan sumber mata air warga lereng Gunung Marapi tidak bisa lagi menyuplai air bersih. Besondara Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG memprediksi hujan masih akan terus mengguyur kawasan Sumatera Barat hingga pekan depan. Untuk mencegah banjir lahar dingin susulan, BMKG menggelar modifikasi cuaca hingga 19 Mei mendatang. Namun jika masih dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan, opsi modifikasi cuaca masih akan dilakukan. Sumatera Barat ini adalah wilayah yang hampir sepanjang tahun hujan. Musim kemarau pun akan hujan, jadi tidak mempunyai musim kemarau yang kering. Artinya selama di atas masih ada tumpukan sedimen, pohon-pohon yang tumbang, tumpukan tanah, dan hujan mengguyur di atas, meskipun di bawah tidak ada hujan terang-benderang seperti ini, tapi kalau atasnya hujan, seketika ini kecepatannya sangat tinggi, bisa bagian bawah terkubur. Saudari Tengah Pengungsian Poresta Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat mengirim psikolog untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak berdampak bencana banjir lahar hujan marapi. Seperti di pengungsian kecamatan rambatan, bersama para polisi wanita dan tim psikolog, dari Biro SDM Polda Sumbar memberikan pemulihan trauma untuk anak-anak. Pemulihan trauma ini diberikan di semua posko pengungsian. Mem memberikan kegiatan berupa trauma healing kepada anak-anak yang tidak menjadi korban daripada bencana. Jadi hari ini kita laksanakan tempat pengungsian di kantor walau naga di pesambatan. Itu berapa titik yang akan dilakukan tadi Pak untuk program ini? Hari ini kita di beberapa titik, tentunya di setiap pengungsian yang ada. Setelah ini kita akan mobile. Tadi kita baru saja juga memberikan bantuan kepada masjid di Simpang Manunggal. Nanti setelah ini kita akan ke Parambahan, ke lokasi yang juga terdampak, dan juga di daerah Pasilawe tentunya.